Ya, berusaha keluarga mantan suami asisten Presiden Direktur XL, yaitu Harian Tardia. Maksud kami, Harian Tatira mengaku kaget mendengar berita bahwa Rian tewas dibunuh. Sebelum menghilang, Rian sempat pamit dan menitipkan kedua anaknya kepada Dian, mantan suaminya. Rumah Dian di Jalan Kurcaci, Cimanggis, Depok, Jawa Barat mendadak ramai didatangi awak media. Sebab sejak dikabarkan tewas, hingga kini belum diketahui di mana rumah Rian sebenarnya. Pihak keluarga mantan suami Rian juga mengaku tidak tahu jika korban memiliki kekasih. Sejak bercerai, Rian tidak pernah lagi menghubungi keluarga mantan suaminya itu. Namun pada Oktober 2014, Rian menitipkan dua anaknya dengan alasan sibuk bekerja dan selalu pulang malam. Dia pergi, anak-anak diserahkan ke Pak Dian. Mulai perginya kapan bu, Pak? Mulai perginya kapan bu? Anak-anak diserahkan itu ke Mas Dian. Dua ribu? Sejak itu tidak ada kabar lagi? Kontak lewat handphone.